Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ofita Rizki Arum dengan NIM 1915401107 Mahasiswi program studi D3 Kebidanan Tanjung Karang Politeknik Kementerian Kesehatan Tanjung Karang Baik, disini saya akan menjelaskan tentang Patofisiologi shock hipofolimik Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tentang definisi shock hipofolimik Jadi, shock hipofolimik didefinisikan sebagai Penurunan perfusi dan oksigenasi jaringan Disertai kolaps sirkulasi yang disebabkan oleh Hilangnya volume intravaskuler akut Akibat berbagai keadaan bedah atau medis Kemudian, patofisiologi shock hipofolimik Respondini terhadap kehilangan darah adalah Mekanisme kompensasi tubuh yang berupa Falso konstruksi di kulit, otot, dan Sirkulasi faseral Untuk menjaga aliran darah yang cukup Ke ginjal jantung dan otak Respondini terhadap berkurangnya volume Sirkulasi akut yang berkaitan dengan trauma adalah Peningkatan detak jantung sebagai Usaha untuk menjaga kardia output Dalam banyak kasus, tachycardi adalah Tanda shock yang paling awal dapat diukur Kemudian, pelepasan katekolamin endogen Akan meningkatkan tekanan tahanan Faskuler perifer Hal ini meningkatkan tekanan darah diastolik Dan menurunkan tekanan nadi Tetapi hanya sedikit Meningkatkan perfusi organ Kemudian, hormon-hormon lainnya Yang bersifat fasoaktif Dilepaskan sirkulasi selama kondisi shock Termasuk histamin, bradykinin, dan sejumlah Prostanoid dan sitokin-sitokin lainnya Substansi-substansi ini mempunyai pengaruh besar Terhadap mikrosirkulasi dan permeabilitas vaskular Pada shock perdarahan yang dini Mekanisme pengembalian darah vena Dilakukan dengan mekanisme kompensasi Dari konstruksi volume darah dan sistem vena Kemudian, yang tidak berperan dalam pengaturan darah Tekanan vena sistemik Namun, kompensasi mekanisme ini terbatas Mengembalikan Kardiak output dan perfusi dan organ Adalah dengan menambah volume cairan tubuh atau darah Pada tingkat seluler Sel-sel dengan perfusi dan oksigenasi yang tidak memadai Mengalami kekurangan substrat esensial Yang diperlukan untuk proses metabolisme aerobik normal dan produksi energi Kemudian, pada tahap awal terjadi kompensasi dengan proses bergantian menjadi metabolisme anaerobik Yang mengakibatkan pembentukan asam laktat dan berkembang menjadi asidosis metabolik Bila shock berkepanjangan dan pengaliran substrat esensial untuk pembentukan ATP tidak memadai Maka membran sel akan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kekuatannya dan gradian elektrik normal pun akan hilang Kemudian, pembengkakan retikulum endoplasma adalah tanda struktural pertama dari hipoksia seluler Menyusul segera kerusakan mitokondria Probeknya lisosom dan lepasnya enzim-enzim yang mencerna elemen-elemen struktur intraseluler lainnya Natrium dan air yang masuk ke dalam sel dan terjadilah pembengkakan sel Penumpukan kalium intraseluler juga terjadi Bila proses ini tidak membaik, maka akan terjadi kerusakan seluler yang progresif Kemudian, penambahan pembengkakan jaringan dan bahkan kematian sel Proses ini meningkatkan dampak kehilangan darah dan hipoperfusi jaringan Demikian yang dapat saya sampaikan tentang mekanisme patofisiologi shock hipofilmik Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh